Tamu dari Gurun Pasir Jelit 25. Cuan ini adalah Kia Lin Kokcu yang tua, yang namanya sangat kesohor di kolong langit, lekas kau memberi hormat. Kemudian ia berkata pula sambil menghela nafas, lohu tidak perlu menyangkal, oleh karena suatu keinginan yang hendak membuktikan kepandayan sendiri selama 40 tahun keram diri, tadi siang telah men sehingga 500 jurus lebih dengan Lim Tai Hiap. Dengan kekuatan yang sudah mempunyai latihan hampir 100 tahun seperti lohu, ternyata masih sulit menandingi ilmunya siang Tian Chin Ir Hyekeng Lim Tai Hiap. Apa mau oleh karenanya, telah terlantarkan kewajibanku, sehingga terjadilah penumpahan. Darah besaran seperti tadi itu. Di sini juga merupakan suatu bukti bahwa kepandayan ilmu silat Hang Lui Po masih belum cukup untuk menjagoi di daerah Tionggoan, Maka itu, sekarang kau boleh kubur keinginanmu itu. Bo Yang Pek cuma bisa mendengarkan sambil berdiri menjublak. Orang tua itu berkata pula sambil menunjuk Lim Tiang Hong, dan Lim Xiao Hiap ini, Baik kepandayanya maupun keluhuran batinnya, mungkin kau tidak menempil barang sedikit. Maka untuk selanjutnya kau harus banyak belajar daripadanya. Setelah itu lalu ia berkata tentang Panji Persekutuan, Panji Persekutuan enam partai golongan Hiawabun yang kau ambil itu, kau bawa atau tidak? Lekas suruh orang ambil dan kembalikan kepada pemiliknya. Bo Yang Pek lalu perintahkan kepada Lem Taosuncu, Lekas kau ambil Panji enam partai itu. Lain Taosuncu nampak bersangsi sejenak, mendadak maju ke depan dua tindak dan berkata kepada pocunya dengan suara pelahan, maafkan dosa hamba, Panji Persekutuan itu telah hilang. Menurut dugaan hamba, mungkin Panji itu sudah dicuri dan dibawa kabur oleh nenek dari Biau Kiang itu. Bo Yang Pek, yang mendengar keterangan itu, seketika menjadi murka, dengan suara kerasia berkata, nenek itu ada begitu jahat, Bo Yang Pek bersumpah akan bunuh mati padanya. Orang enam partai golongan Hiawabun, saat itu juga sudah pada maju mengerumun, ketika mendengar bahwa Panji Persekutuan itu kembali telah lenyap, satu sama lain saling berpandangan. Tapi karena mereka mengetahui, bahwa hal itu memang sebenarnya, maka tidak bisa berbuat apa terhadap orang Hang Luipo. Lim Tiang Hang yang menyaksikan keadaan demikian lantas berkata, kedatangan orang enam partai golongan Hiawabun dari tempat begitu jauh, maksudnya ialah hendak minta kembali Panji Persekutuan dan Panji itu kini telah hilang lagi, benar sangat mengecewakan. Tapi karena kejadian sudah terlanjur terjadi, terpaksa kita harus berusaha lagi. Aku yang rendah tidak lama lagi akan melakukan perjalanan ke Biau Kiang, nanti akan berusaha sepenuh tenaga untuk mintakan kembali Panji bagi Totiang semua. Pekho Totiang lantas menjawab sambil menghela nafas, kejadian sudah terlanjur begini, apalagi dikata. Kalau Panji Persekutuan itu memang benar tidak ada di Hang Luipo, Pinto akan segera berangkat ke Biau Kiang, bagaimana berani membuat repot Lim Siang Hiap lagi. Orang tua rambut panjang itu melihat suasana sudah reda, lantas menyejak kepada semua orang dan dengan penuh penyasalan ia berkata, cucuku masih terlalu muda usianya, karena perbuatan kawanan penghianat yang mengadu domba, sehingga melakukan suatu kedosaan besar terhadap sahabat rimba persilatan daerah Tionggoan, hal ini Lohu benar merasa sangat menyesal, kini atas nama seluruh warga Hang Luipo, Lohu minta maaf sebesarnya terhadap Tuan Yang Budiman sekalian. Selain daripada itu, Lohu juga akan menjamin dengan sisa umur Lohu ini, hendak memperbaiki keadaan dalam tubuh Hang Luipo dan selanjutnya akan mengamalkan tenaga dan kepandayan yang kami orang punya untuk kebaikan dan kesejahteraan di dunia Kang O, guna menebus dosa ini. Para jago dari berbagai partai daerah Tionggoan, meski di antaranya masih ada yang kurang puas, tapi karena keadaan sudah berubah sedemikian rupa, apa mau dikata? Apalagi orang tua itu dengan kedudukannya sebagai pocu tua sudah minta maaf di hadapan umum, sudah tentu mereka tidak dapat berbuat apa. Pek Lapsian Su yang tujuannya terpenting untuk mencari kembali kitab Tatmok Heng yang dicuri oleh Pek Tok Wimo dan kini setelah mengetahui iblis itu sudah kabur, ia anggap tiada gunanya diam lama lagi di situ. Maka ia lantas berkata, Kitab Tatmok Heng perguruan kami telah dibawa kabur oleh Pek Tok Wimo, adalah menjadi tugas dan kewajiban kita untuk menghajar bangsat itu dan minta kembali kitab tersebut. Oleh karenanya, maka Loceng minta diri lebih dulu. Setelah itu ia lalu memimpin kawanan pada risiau Lim Si Yeh, meninggalkan tempat tersebut. Setelah Pek Lapsian Su dan kawannya berlalu, Lim Tiang Hang lantas juga maju dan berkata, Aku juga harus mengejar iblis jahat itu kali ini tidak boleh lagi membiarkan dia kabur. Holog Si Yusu lalu berkata sambil tersenyum, Kau tak perlu tergesa-gesa, kali ini tidak nanti dia dapat kabur lagi. Pada saat itu, orang dari daerah Tionggoan, sebagian besar sudah berangkat pulang, Lim Tiang Hang juga segera mengumpulkan orangnya, ia memberikan perintahnya, urusan dengan Hang Lui Po telah selesai, buat kalian sudah tidak ada apa yang harus dilakukan, maka boleh pulang ke tempat mereka masing. Kie Lin Kok, tetap minta Gin Siye Cong Koan yang duduk dan menjaga. Sedangkan Tui Hang Tiong Koan segera berangkat ke Biawuki yang bersama-sama Mo Iekim KHO, Cong Pian Jielo, untuk hernenyelidiki gerak-gerik orang Boan Cong MUY, aku sendiri juga akan segera menyusul. Sehabis memberikan perintahnya, ia berpaling ternyata Holog Si Yusu entah kapan sudah berlalu. Sedangkan orang Hang Lui Po sebagian besar juga sudah balik pulang ke Benteng, hanya si orang tua rambut panjang dan Bo Yang Pek yang masih berdiri di tempatnya. Lim Tiang Hang lantas maju menghampiri dan berkata sambil menyoja, kali ini untung Lo Chiang Pue datang pada saat yang tepat hingga terhindarlah suatu penumpahan darah besaran. Orang tua rambut panjang itu menyahut sambil tersenyum, tapi Lohu masih anggap agak kelambatan sedikit. Bo Yang Pek tiba ketawa besar dan berkata dengan gagah, dengan sejujurnya, jikalau Si Yusu Pee tidak timbul perasaan sayang terhadap kepandayan Saudara Lim, barangkali bukan demikianlah kesudahannya hari ini. Lim Tiang Hang terkejut. Bo Yang Pek berkata pula, Saudara Lim cuma tahu bahwa obat mabuk Ngopo Bi Ye Hun Cian Jit Cui itu sangat luar biasa dasyatnya tapi tidak tahu bahwa Hang Lui Po masih ada banyak lagi barang mujijat dan ganas yang belum digunakan. Andai barang itu kita gunakan, haha, sekalipun Saudara Lim mempanyai kepandayan yang sudah tidak ada taranya, barangkali juga tidak bisa lolos dari bahaya maut. Orang tua rambut panjang itu hanya tersenyum saja, kemudian ia berkati sambil lambaikan tangannya, tidak usah banyak bicara lagi, barang itu biar bagaimana bukan. Barang benar, sesungguhnya tidak patut untuk dibanggakan, adalah benar kalau kau tidak gunakan. Mendengar perkataan antara kakek dan cucu itu, Lim Tiang Hang mau percaya bahwa dalam Hang Lui Po pasti masih ada banyak lagi senjata rahasia beracun yang masih belum digunakan, hingga diam-diam merasa bergidik. Andai kata Hang Lui Po benar bertindak dengan membabi buta, entah bagaimana akibatnya? Orang tua itu menyaksikan Lim Tiang Hang berdiam saja, lantas berkata sambil ketawa terbahak-bahak, jika Lim Siow Hiap tidak ada urusan penting, bolehkah singgah dulu di Hang Lui Po untuk 1-2 hari, baru pulang? Bo Am Pue perlu segera berangkat ke Biao Kiang, di lain hari apabila ada waktu, pasti akan berkunjung lagi kemari. Setelah itu, ia lantas pamitan kepada orang tua dan cucunya, untuk melanjutkan perjalanannya ke Biao Kiang. Bar 61. Setelah meninggalkan Hang Lui Po, Lim Tiang Hang melanjutkan perjalanannya ke Biao Kiang. Dalam perjalanan itu, tiba ia menemukan suatu kejadian yang diluar dugaannya. Selagi ia enak berjalan, tiba terdengar suara saling bentak. Ia percepat kakinya, kira 10 tombak lebih jauhnya, ia telah dapat lihat seorang laki dan seorang wanita sedang bertempur matian. Daya pandangnya yang tajam, segera dapat kenali bahwa dua orang yang sedang bertempur sengit itu ternyata adalah ibunya sendiri loh. Hei Hei Hu Jin, sedang yang menjadi lawannya bukan lain daripada Pek Tok Hoi Mo. Sementara itu, Hiu Pan Po dan Lak Chiu Sian Yeo nampak berdiri di samping sebagai penonton. Pek Tok Hoi Mo nampaknya sedang kalap. Dengan metu beringas dan mulut menggeram, mengelayani wanita yang pernah menjadi istrinya itu secara hebat. Karena memang kekuatan mereka tidak seimbang, maka Lok Hei Hei Hu Jin terus terdesak dan sangat berbahaya keadaannya. Lim Tiang Hong yang menyaksikan keadaan demikian, lalu kerahkan ilmunya meringankan tubuh, seolah-olah anak panah terlepas dari busurnya, melesat ke tempat pertempuran itu. Tapi ia telah terlambat setindak, Lok Hei Hei Hu Jin telah terpukul pundaknya dan mundur terhuyung-huyung sambil mengeluarkan darah segar dari mulutnya. Pek Tok Hoi Mo nampaknya sudah bertekad hendak menghabisi jiwanya. Setelah memberi pukulan yang pertama, serangan yang kedua segera menyusul dan serangan itu apabila mengenai sasarannya, sekalipun Lok Hei Hei Hu Jin bertulang besi juga akan remuk. Tepat pada saat itu, dari samping tiba menyerbu sesosok bayangan langsing sambil perdengarkan suara yang tajam-jangan. Serangan Pek Tok Hoi Mo itu dilakukan dengan kekuatan tenaga sepenuhnya, bahkan menggunakan ilmu kanakim Kong Sian Chiang yang amat dasyat, maka sesosok bayangan orang yang memapaki serangan tersebut tidak ampun lagi lantas terpukul dengan telak dan terbang setinggi tiga tombak. Bayangan orang itu cuma Perdengarkan suara jeritannya yang mengerikan, kemudian jatuh ke tanah dan tidak berkutik lagi. Lok Hei Hei Hu Jin tadinya mengira bahwa kali ini pasti ia akan binasa di tangan bekas suaminya itu tidak diduga bahwa ada orang yang telah menalangi jiwanya. Ketika ia mengawasi siapa adanya orang yang rela mengorbankan jiwanya sendiri untuk menyelamatkan jiwanya, ternyata adalah puterinya sendiri, Im San Moli. Seketika itu hatinya remuk rendam, maka dengan secara kalap ia lantas berteriak, sungguh kejam kau iblis, aku akan adu jiwa denganmu. Dengan tanpa mengukur tenaganya sendiri, ia sudah lompat melesat menghujani serangan bertubi-tubi kepada Pek Tok Hoi Mo. Pek Tok Hoi Mo hanya ketawa dingin saja, kemudian ia membentak, perempuan hina, kau cari mampus. Dengan cepat ia ulur tangannya untuk balas menyerang bekas istrinya karena ia menggunakan ilmunya karena Kim Kong Siya Chiang, sudah tentu loh Hei Hei Hu Jin lantas terpental jatuh. Kali ini lukanya agak berat, maka ia sudah tidak mampu bangun lagi. Pek Tok Hoi Mo memang serupa dengan nama julukannya, manusia buas nomor satu. Setelah membinasakan putrinya, sikapnya tetap tidak berubah, bahkan ketawa terbahak-bahak dan berkata, perempuan hina, kemana lelaki yang menjadi gendakmu itu? Dan kemana itu anak haram? Mengapa anak itu tidak datang menolongi kau? Hihihi, dalam sisa hidupmu ini mungkin sudah tidak akan melihat mereka lagi. Ia angkat tangannya, kembali hendak menyerang. Tiba sesosok bayangan orang melesat ke depannya dan menyambuti serangan yang sudah meluncur turun, lalu terdengar suara orang itu, Iblis, jangan turun tangan kejam. Boom! Pek Tok Hoi Mo dibikin terpental oleh serangan orang itu. Ketika angkat kepala, ia baru dapat lihat bahwa orang yang menyambuti serangannya itu ternyata adalah Lim Tiang Hong, itu pemuda kosen yang paling dimalui. Dalam kagetnya lantas ia berseru dengan suara bengis, bagus-bagus sekarang mari kita bikin balas perhitungan kita. Anak haram, majulah hari ini kalau bukan kau adalah aku yang mampus. Lim Tiang Hong yang menyaksikan ibunya yang rubuh dengan mandi darah, hatinya terasa seperti diiris-iris. Tapi saat itu ia sudah tidak mendapat kesempatan untuk memeriksa keadaannya. Dengan metu beringas ia membentak kepada Pek Tok Hoi Mo, Iblis, kalau hari ini kau masih bisa lolos dari tanganku, benar Tuhan tidak berlaku adil. Ia kerahkan ilmunya Sian Tianitku Sien Kang, siap sedia untuk menamatkan riwayat hidup musuh besarnya itu. Pek Tok Hoi Mo sebagai manusia buas, ia sedikit pun tidak merasa sedih atas kematian puterinya dan nasib istrinya. Rambutnya yang nampak berwarna kuning nampak berdiri. Ia juga kerahkan kekuatan tenaganya, telah bertekad bulat untuk memukul mampus sekaligus kepada Lim Tiang Hong, untuk menyingkirkan bahaya di kemudian hari. Dua orang itu bagaikan dua banteng yang hendak diadu, saling memandang dengan metu beringas. Berdua berjalan perlahan, masing menantikan kesempatan baik untuk menggempur lawannya. Pada saat itu, dari jauh tiba terdengar suara siulan nyaring dan panjang, hingga lama menggema di angkasa. Lim Tiang Hong yang mendengar itu, hatinya tergerak. Tapi karena itu, Pek Tok Hoi Mo sudah lantas bergerak, memerib pukulan yang amat dasyat. Lim Tiang Hong yang sudah siap sedia lantas menyambuti serangan itu dengan ilmunya Sian Tianit Kusin Kang. Setelah terdengar suara gempuran nyaring, Pek Tok Hoi Mo terdampar mundur lima langkah dengan badan sempoyongan seperti orang mabuk arak, sedangkan Lim Tiang Hong sendiri juga nampak bergoyang pundaknya dan mundur setindak. Hawa dalam dadanya seperti hendak melonjak keluar, hingga belum puas kalau belum dikeluarkan. Mendadak ia membentak dengan suara keras dan hendak melakukan serangannya yang kedua. Tiba-tiba nampak berkelebatannya sesosok bayangan orang, yang sebentar kemudian sudah berada di hadapannya, lalu terdengar suara orang itu berkata, Hang Je Kau Minggir biarlah ayahmu yang melayani padanya. Kiranya orang yang baru datang itu adalah Holok Siu. Su Lim Tiang Hong melihat ayahnya telah datang, lantas meninggalkan Pek Tok Hoi Mo dan pergi menghampir Loh Hei E Ho Jin, sambil memimbing bangun, ia menanya. Dengan suara sedih, Ibu-ibu, bagaimana dengan ibu? Lama, baru kelihatan Loh Hei E Ho Jin membuka matanya sambil menghelana pasia berkata dengan suara lemah, Ibumu sudah tidak berguna lagi. Titik. Lim Tiang Hong lalu mengeluarkan botol kecil dari dalam sakunya, ia keluarkan sebutir pil soat somwan dan dimasukkan ke dalam mulut ibunya seraya berkata, Ibu, ini adalah obat soat somwan Hang Hang Cai yang sangat mujarap untuk menyembuhkan segala macam luka dalam, Loh Hei E Ho Jin dengan air mata berlinang, ia mendorong Tau Gan Lim Tiang Hong sambil berkata dengan suara terputus, Ibumu sudah tiada-ada gunanya, makan, obat juga percuma, Loh Hei E Ho Jin dengan air mata berlinang, Jangan melukai padanya, biarkan dia pergi. Pada saat itu mendadak terdengar suara geram Pek Tokawimo. Si iblis itu kemudian jatuh terlentang, tapi dengan cepat sudah lompat bangun lagi. Kiranya tadi ketika Pek Tokawimo mengetahui kedatangan Holok Syusu, ia segera mengerti bahwa hari itu tidak mudah baginya untuk lolos dari tangan mereka, tapi sifat buasnya yang sudah mendalam, ia merasa penasaran sebelum dapat melukai lawannya. Maka ketika Holok Syusu menengok ke arah Loh Hei E Ho Jin, tiba melancarkan serangannya dengan sepenuh tenaga. Tidak disangka, serangannya itu seolah mementur sebuah tembok yang mempunyai daya membalik, hingga bukan lawannya yang rubuh, melainkan ia sendiri yang terpental mundur. Kali ini ia mendapat luka lebih parah daripada mengadu kekuatan tenaga dengan Lim Tiang Hong, tapi justru itu semakin buaslah hatinya. Sambil merayap bangun ia berkata dengan suara bengis, Lim Tian San, apakah kau masih berani mengaku adalah seorang laki gagah? Kau telah merampas istri orang, kembali hendak mencelakakan jiwa suaminya. Cis, perbuatanmu ini apakah juga terhitung pebuatannya seorang gagah? Holok Syusu nampak berubah wajahnya, setelah itu ia menjawab, kau jangan sembelarangan memfitnah orang. Dengan bermaksud hendak merampas lukisan gambar peta gunung dewa, kau hendak mencelakakan diriku dengan care sangat rendah dan jijik. Hektometer kalau tidak dirindungi oleh Tuhan yang mahasiswa, aku si orang Shilim mungkin sudah binasa di dalam tanganmu. Maka hari ini aku si orang Shilim sengaja datang mencari kau, untuk membuat perhitungan hutangmu di gun pasir pada masa yang lampau. Selain daripada itu, perbuatanmu yang menumpas seluruh keluarga Pek, P.O.U. Sin Kuan, kau tentunya masih ingat, bukan? Mengingat kematian seluruh keluarga Pek, P.O.U. Sin Kuan, Oh E.Y. Chung Chu yang sangat mengenaskan itu, nafsunya hendak membinasakan musuh besarnya itu semakin tebal. Pek Tok Huimo sudah terluka parah dalamnya kalau ia masih bisa merangkak bangun, itu disebabkan karena paksakan diri saja, maka begitu lihat Holok Siu Sum mendekati lagi, dengan tanpa sadar setindak demi setindak ia melangkah mundur. Pada saat itu, kembali terdengar suara Lohe E.Hu Jin yang sangat lemah dan terputus, jangan bunuh dia, biarlah dia pergi. Holok Siu Sum merasa tidak tega hati menolak permintaan seorang wanita yang sudah dekat pada ajalnya, maka dengan tanpa dirasa, kakinya berhenti bertindak. Lim Tiang Hang yang menyaksikan keadaan demikian, mendadak ingat perkataan Bu Cheng Kiam Hek yang diucapkan padanya, bunuhlah itu manusia buas nomor satu di dunia, jika membiarkan dia berbuat kejahatan lagi, maka dosa Lohu akan bertambah besar. Maka, dengan cepat ia lompat melesat. Lohe E.Hu Jin buru menarik bajunya dan menanya dengan suara cemas, kau hendak berbuat apa? Perempuan itu meski sangat membenci perkto kawimu, tapi biar bagaimana pernah menjadi suaminya, maka ia tidak tega melihat kematian suaminya di hadapan matanya sendiri, itulah sifatnya seorang wanita. Lim Tiang Hang sebetulnya merasa tidak puas terhadap perbuatan Lohe E.Hu Jin itu tapi karena saat itu nampak keadaan ibunya sudah hampir putus jiwanya, maka ia juga tidak tega menyakiti perasaannya, dengan demikian, mau tidak mau ia juga urungkan maksudnya. Holok Siusu tidak jadi turun tangan. Lim Tiang Hang dirintangi oleh ibunya, hingga keadaan di situ berubah menjadi sunyi. Kiu Fein Po dan Lak Chiu Sian Yeo telah menggunakan kesempatan itu diam telah kabur. Pek Tok Hui Mo yang buas bagaikan serigala, licin bagaikan kancil, ketika menampak keadaan demikian, maka timbulah pikirannya melarikan diri. Diam ia kerahkan sisa kekuatan tenaganya dan geser kakinya dengan perlahan. Tapi perhitungan manusia kadang ada melesetnya. Baru saja ia hendak kabur, mendadak dua. Sosok bayangan lari mendatangi dan dalam waktu sekejap sudah berada di depan matanya. Yang berjalan di depan adalah seorang bocah tolol yang kulitnya hitam. Begitu berada di depannya, bocah itu lantas perdengarkan suaranya yang seperti geledek, Hei, manusia keparat, kembalikan jiwa ayahku. Tanpa banyak rowel, ia lantas menyerang dengan kedua tinjunya. Pek Tok Hui Mo terperanjat, ia buru tarik mundur dirinya, tapi, kepandaian bocah tolol itu ternyata tidak cuma sampai di situ saja. Kedua tinjunya dipentang, dengan kecepatan bagaikan kilat, kembali menyerang sampai lima kali. Pek Tok Hui Mo nampaknya pandang ringan bocah itu, tapi saat itu ia merasa bahwa serangan bocah itu bukan saja sangat hebat, tapi juga luar biasa anehnya. Ia sendiri tidak peduli menyingkir kemana, selain terancam oleh hembusan angin yang keluar dari serangannya. Dalam cemas dan gusernya, ia lantas menyambuti serangan tersebut dengan tenaga sepenuhnya. Sudah tentu bocah itu masih bukan merupakan tandingannya, maka tidak ampun lagi lantas terdampar mundur sampai kaki jauhnya. Tapi, ia sendiri juga mundur setindak, bahkan mulutnya juga lantas menyemburkan darah. Bocah itu setelah terpukul mundur, nampaknya sangat penasaran, sambil menggeram hebat kembali ia menyerang dengan tinjunya. Berbareng dengan saat bocah tolol itu menerjang musuhnya, terdengarlah suara bentakan nyaring lalu disusul oleh berkelebatnya sinar hitam bagaikan biang lala menggulung Pek Tok Hui Mo. Pek Tok Hui Mo diserang dari kanan, merasa cemas dan gusar. Kamu siapa? Mengapa berani membokong aku demikian tegurnya? Sinar hitam itu mendadak lenyap, sebagai gantinya seorang wanita muda dengan tangan membawa senjata gendawa berdiri di hadapannya. Sambil menuding padanya wanita muda itu berkata padanya, Iblis jahat, ingatkan kau peristiwa berdarah di perkampungan Oeya Kichung. Nonamu ini adalah anak perempuannya Pek Pausin Koan, Yeu Koe Yeeng, hari ini aku sengaja datang mencari kau untuk menagih hutang darah itu. Lalu ia menunjuk si bocah tolol dan berkata pula, dia adalah H.O. Wagu, anak lakinya H.O. Ocong Koan, yang pada kala itu telah dikejar-kejar oleh anak buahmu. Atas perintahmu dan kemudian kau binasakan di tengah jalan. Hutang jiwa bayar jiwa, serahkanlah jiwamu. Senjata gendawanya lantas bergerak menyambar pinggang Pek Toko Wimo. Ahgu tidak mau ketinggalan, ia juga menyerang dengan tinjunya. Pek Toko Wimo yang sudah terluka parah di tangan Holok Syusu, sebetulnya sudah hampir kehabisan tenaga. Kini mendadak bertemu dengan bocah, yang ternyata juga mempunyai kepandayan cukup tinggi, hingga ia mengerti bahwa hari ini tidak mungkin bisa mengundurkan diri dalam keadaan utuh. Maka ia lantas mengambil keputusan dekat, biar bagaimana ia harus berusaha untuk melukai salah satu di antara dua bocah itu. Dengan secara berani ia nerobos dalam gumpalan sinar hitam, dengan beruntun melancarkan serangannya sampai delapan kali. Bertempur secara dekat itu, pengaruhnya memang besar, maka YUKOEYeng terpaksa mundur berulang untuk menghindarkan serangannya. Ahgu yang tolol dan belum banyak pengalaman, sudah tentu tidak mengerti bila mana bahayanya seorang yang sudah berlaku dekat. Dengan secara berani ia juga menghujani musuhnya dengan tinjunya. Kali ini ia menggunakan gerak tipu menurut pelajaran dalam kitab kecil yang dihadiahkan oleh orang tua rambut panjang itu. Oleh karena gerak tipu itu adalah ilmu pukulan ciptaan orang tua aneh itu selama 40 tahun dalam rumah kecil, sudah tentu merupakan satu pukulan yang luar biasa ampuhnya. Pek Tok Wimo yang pusatkan perhatiannya kepada YUKOEYeng, ia tidak menduga bahwa ilmu pukulan bocah tolol itu ternyata ada demikian dasyat. Tidak ampun lagi, jalan darah Cip Kian Hia terkena serangan tinju ahgu dan lantas menyemburkan darah dari mulutnya. YUKOEYeng tidak menyiakan kesempatan baik itu. Dengan luar biasa cepatnya senjata gendawanya segera menyambar pinggang Pek Tok Wimo. Setelah terdengar suara jeritan ngeri, pinggang Pek Tok Wimo ternyata telah tertabas kutung. Lo He He Hu Jin yang mendengar suara jeritan suaminya, mendadak menjerit, setelah mulutnya menyemburkan darah, jiwanya lantas melayang seketika. Lim Tiang Hong yang berbatin luhur, meski seng ibu itu agak tidak benar kelakuannya tapi biar bagaimana, ibu tetap adalah ibu. Apalagi persoalan yang sangat rumit itu, juga bukan ibunya yang harus tanggung jawab seluruhnya perasaan sedih timbul seketika. Air matanya mengalir turun. Dengan derasnya dan mulutnya terus memanggil, ibu, ibu. Titik tidak hentinya. Lama ia terbenam dalam kesedihan, ketika ia dongakan kepala. Holok siusu entah sejak kapan sudah berlalu. Sedang Ye U Koe Ye Eng masih berdiri di sampingnya dengan air metu berlinang-linang. Ketika melihat kocunya sudah berhenti menangis, Ye U Koe Ye Eng memberikan padanya sehelai sapu. Tangan seraya berkata dengan suara lemah-lembut, ibumu sudah meninggal, sudah tentu ia tidak dapat hidup kembali, dan kau harus jaga dirimu baik, itulah yang terpenting. Kasehan ibuku menderita hampir seumur hidupnya, dan akhirnya binasa di tangan itu iblis ganas berkata Lim Tiang Hong sambil menghela nafas. Mendadak ia seperti ingat sesuatu, lalu ia berkata pula, Ayah! Oh Ayah, kau pun sungguh kejam, telah meninggalkan ibu begitu saja. Dengan perlahan Ye U Koe Ye Eng mengusap Punda Lim Tiang Hong dan menasehatkan padanya. Kau tak usah menuruti perasaan hatimu sendiri. Ayah juga mempunyai kesulitan sendiri. Ah persoalan yang begini ruat dan rumit, sekalipun ia berada di sini, apakah yang dapat diperbuat olehnya? Lim Tiang Hong hanya bisa menggelengkan kepalanya, memang, hal ini juga tidak dapat ia sesalkan ayahnya. Keduanya berdiri berhadapan sekian lama. Akhirnya Ye U Koe Ye Eng berkata pula dengan suara perlahan, Mari kita kubur jenazah ibu Lim Tiang Hong mengangguk, Ye U Koe Ye Eng lalu menyuruh Ah Gu membantunya. Mereka bertiga segera membuat sebuah lubang untuk mengubur jenazah Lok He Ye Hu Jin. Lim Tiang Hong mengawasi mayat Pek Tok Hui Mo sejenak, lalu di sisi kuburan ibunya kembali ia membuat lubang pula. Kemudian ia mengambil kitab Tatmokeng dari dalam saku iblis itu, setelah itu barulah ia kubur jenazah iblis itu di samping kuburan ibunya. Mendadak terdengar suara Ah Gu berseru eh itu siapa? Lim Tiang Hong dan Ye U Koe Ye Eng segera berpaling. Mereka lantas dapat lihat dirinya Hang Guat Kong Chu, siapa sedang membuat lubang sambil tundukan kepala, kemudian dengan hikmatnya ia mengubur jenazah Im San Moli. Setelah selesai mengubur, kembali ia berdiri di depan kubur entah sedang membaca doa apa. Lim Tiang Hong dan Ye U Koe Ye Eng saling berpandangan, tapi mereka tidak mau mengganggu padanya. Setelah sekian lama dalam keheningan, barulah Hang Guat Kong Chu berjalan menghampiri mereka berdua dengan perasaan sedih. Ye U Koe Ye Eng mendadak ketawa dan menegur padanya. Mau dikata tidak mempunyai perasaan, tidak taunya berperasaan, kiranya kau terhadap dia masih ada mempunyai perasaan juga? Satu laki harus bisa membedakan dengan tegas antara kebajikan dan kejahatan. Urusan Im Tai Seng dengan Heng Hai Kolo setelah beres, Siao Tei sebenarnya bermaksud mencari padanya untuk membereskan persoalan antara aku dengannya. Tidak disangka ia telah binasa di tangan ayahnya sendiri, ah, titik. Kemudian ia berpaling dan menanya Lim Tiang Hong, Saudara Lim hendak kemana? Siao Tei ingin segera berangkat ke Biao Kiang, kalau begitu Siao Tei pergi dulu. Sehabis berkata dengan tanpa menunggu jawabannya sudah berlalu. Lim Tiang Hong menyaksikan berlalunya Hang Guat Kong Chu dengan perasaan terharu, kemudian berkata sambil menghela nafas, mari kita juga pergi. Kemana Biao Kiang? Kau hendak mencari Yan Jai lagi bukan? Hektometer kalau orang Boan Ciong MUY turun tangan lagi terhadap kau, bagaimana? Aku toh bukan anak umur tiga tahun? Tanda petik. Hektometer, sekarang saja kau berkata demikian, nanti setelah mendengar perkataan manis, kau lantas lupa segala galanya tidak aku tidak izinkan kau pergi. Kenapa? Aku khawatir kau akan dibikin mabok oleh itu siluman. Lagi pula, kalau kau hendak membalas Budi Hang Lim Chang Lon, sudah cukup mengirim beberapa orang pergi menolong dia, kemudian serahkan kepada Sin Soan Cukat, bukankah sudah cukup? Perlu apa harus pergi sendiri? Lim Tiang Hong mengawasi padanya sejenak mendadak berkata dengan tegas, kau pulang dulu dengan ahgu ke Hang Hang Chai menunggu aku. Biao Ki yang sudah pasti aku akan pergi, dalam perjalanan ini bukan cuma untuk menolong Yan Ji Yee saja, aku dengan Bo An Chiong Nyo Nyo juga masih ada mempunyai perjanjian. Oleh karena ia khawatir akan dirintangi oleh Yeu Koe Yee Eng lagi, maka setelah berkata demikian ia lantas lompat melesat dan berlalu dengan cepatnya. Yeu Koe Yee Eng sangat mendongkol sambil gebrakan kakinya. Ia berkata, kau tak usah pulang untuk selama-lamanya. Tapi Lim Tiang Hong sudah pergi jauh, sudah tentu ia tidak dapat dengar ucapannya. Bar 62. Setelah berlalu dari sampingnya Yeu Koe Yee Eng, Lim Tiang Hong kabur ke arah lembong. Karena Pek Tok Wimo sudah binasa di tangan Yeu Koe Yee Eng, maka hanya persoalan dengan Bo An Chiong Nyo yang ia harus selesaikan. Sudah tentu, yang terpenting adalah persoalan yang menyangkut dirinya Yan Ji Yee. Jika ia tidak dapat memulihkan keadaannya Yan Ji Yee seperti sedia kalah, supaya ia terlepas dari cengkramannya Bo An Chiong M.U.Y., hal ini akan membuat penyesalan untuk selama-lamanya terhadap Heng Lim Chiong Lo Almarhum. Selagi ia kabur dengan menggunakan ilmunya lari pesat Sia Chiong Li, tiba dapat lihat dirinya Hang Guat Kong Chu sedang berdiri dan berbicara dengan tiga laki tua. Ia segera dapat kenali bahwa di antara tiga laki tua itu, terdapat dirinya Hem Hel Yong Kun yang pernah menjadi pecundangnya. Hem Hel Yong Kun yang melihat kedatangan si anak muda, lantas berkata sambil ketawa terbahak-bahak, Nah, ini dia orangnya telah datang. Lim Tiang Hang tidak mengerti maksud perkataannya, maka lantas menanya kepada Hang Guat Kong Chu, dengan maksud apa mereka menghadang di sini? Dengan bersungut-sungut Hang Guat Kong Chu menjawab sambil menunjuk seorang tua berusia kira 60 tahun dengan wajah putih dan jenggot panjang, dia bergelar Gobi Giyok Liyong, Naga Kemala dari Gulun Pasir Gobi. Kembali menunjuk kepada seorang tua lainnya yang berwajah merah sawo dan berpakaian hitam, dia bergelar Tai Bo Will Yong. Oleh karena gelarmu adalah Tu Liyong Kong Chu yang berarti Kong Chu pembunuh naga, maka mereka sengaja menantikan perjalananmu di sini, suruh kau hapuskan gelar itu. Lim Tiang Hang kerutkan keningnya, ia berkata kepada Hem He Liyong Kun, betulkah demikian maksud kedatangan kalian bertiga? Tai Bo Will Yong lantas menyahut, bukan saja minta kau segera hapuskan nama gelarmu itu, pedang Tu Liyong Kiam di pinggangmu itu, kau juga harus tinggalkan. Kemudian ia berkata kepada Hang Guat Kong Chu, pergilah sudah tidak ada urusanmu lagi. Hang Guat Kong Chu ketawa terbahak-bahak dan berkata, siapa yang tidak tahu bahwa perhubungan persahabatan antara Hang Guat dengan Tu Liyong ada begitu eratnya? Dalam urusan ini, sekalipun Saudara Lim tidak datang, aku Hang Guat juga boleh talangi padanya dan tanggung jawab sepenuhnya. Katakanlah, kalian menghendaki kera. Penyelesaian bagaimana sementara mengenai permintaan kalian supaya menghapuskan nama gelar itu, aku juga boleh menjawab pada kalian, tidak bisa. Lim Tiang Hang sebetulnya tidak ingin timbul bentrokan lagi dengan Hang Lui Po, maju lantas maju setindak dan berkata sambil menyaja, persoalan antara partai persilatan daerah Tionggoan dengan Hang Lui Po, kini telah selesai. Perlu apa tuan bertiga timbulkan persoalan lagi? Ham Hel Yong Kun dong akan kepala dan menyahut sambil ketawa dingin, tiga naga dari gurun pasir gobi dengan Hang Lui Po, satu sama lain tidak ada sangkut pautnya. Jika kau merasa juri, letakkan pedangmu, lalu bersumpah selanjutnya tidak akan menggunakan nama gelar Tiong Kong Chu itu lagi. Jikalau tidak, heto meter gurun pasir ini barangkali akan menjadi tempat kuburmu. Mendengar perkataan yang sangat jumawa itu, Lim Tiang Hang lantas gusar, sambil ketawa bergelak ia berkata, setan pecundang, dengarlah, gelar Tiong Kong Chu ini sebetulnya adalah pemberian dari orang luar, tapi karena permintaan kalian ini, aku akan tetap menggunakannya. Untuk selanjutnya, aku akan mengumumkan kepada sahabat-sahabat dunia rimba persilatan dan pula tidak akan merubah lagi untuk selamanya. Jika kalian mempunyai kepandayan apa, boleh keluarkan semuanya. Gobi Yee Giok Leong yang sudah malang melintang di daerah gurun pasir Gobi hampir seumur hidupnya belum pernah menemukan tandingan ketika mendengar ucapan Lim Tiang Hang yang demikian keras, wajahnya merah padam. Sungguh jumawa demikian ia berseru. Tangannya lalu bergerak, melancarkan satu serangan. Mendadak ia rasakan hembusan angin, Pedang Hong. Guat Kongcu telah menghalau serangannya. Dengan suara. Keras pemuda itu membentak, tunggu dulu kalian hendak maju berbareng atau satu persatu. Menurut pikiranku, untuk menghemat waktu, sebaiknya kalian bertiga lawan kita berdua, bagaimana? Tiga naga dari gurun pasir Gobi itu, semuanya merupakan orang tingkatan tua yang sudah lama terkenal. Hari itu mencari onar dengan orang tingkatan muda saja sudah merupakan satu perbuatan yang merendahkan derajatnya, bagaimana mereka sudi main keroyok untuk mencari kemenangan. Gobi Giyok Leong ketika melihat Hangguat Kongcu menghalau dan berkata demikian terpaksa kendalikan hawa amarahnya, sambil ketawa terbahak-bahak ia berkata, loh mana sudi mengandalkan kekuatannya orang banyak untuk merebut kemenangan. Tapi, baiklah kalian berdua, asal mampu, menangkan salah satu antara kita bertiga, kita akan membiarkan kalian pergi, bagaimana? Hangguat Kongcu getarkan pedangnya, lalu berkata sambil ketawa, tak usah berdua, dengan seorang diri Kongcumu ingin belajar kepandayanmu lebih dulu. Lim Tiang Hang tidak membiarkan kawannya, maju dulu untuk nalangi dirinya, maka ia buru mencegah, saudara mengasuh dulu sebentar. Soal ini biarlah aku sendiri yang membereskan. Gobi Giyok Leong berkata dengan nada suara dingin, tidak usah berebut, kalian berdua maju berbareng saja. Lohu nanti akan melayani sampai puas, biar bagaimana Lohu akan suruh kalian takluk benar. Pada saat itu, tiba seekor kuda lari mendatangi. Di atas kuda ada seorang wanita setengah tua dengan pedang di punggungnya. Begitu tiba di depan lima orang, wanita itu lantas tahan kudanya dan lompat turun. Lim Tiang Hang segera mengenali bahwa wanita itu bukan lain daripada Chin Nia Chie Hong, Chiang Bun Jin Tiang Lim Pei, yang karena hendak pesiar ke seluruh tempat untuk mencari guru yang lebih pandai, sehingga melepaskan kedudukannya sebagai Chiang Bun Jin. Maka ia segera maju memberi hormat seraya berkata, apakah Loh Chiam Pue mencari Lim Tiang Hang? Boleh dikata demikian, tapi bukan sekarang, jawabnya Chin Nia Chie Hong sambil tersenyum. Ia mengawasi Gobi Sam Leong atau tiga naga dari Gobi Sejenak, lalu berkata pula, hari ini aku dapat bertemu dengan Gobi Sam Leong, ternyata tidak siap perjalananku ini. Mereka semuanya berjumlah tiga orang, maka aku juga boleh dihitung sebagai salah satu dari orang di pihakmu. Tiga lawan tiga, itu toh adil bukan? Kita ingin tahu, entah ilmu pedang daerah Tionggoan ataukah ilmu pedang daerah barat yang lebih unggul. Ham Hel Yong Kun segera maju dua tindak dan berkata, kau siapa? Mengapa ingin campur tangan dalam urusan ini? Aku siapa, tidak perlu kau tahu. Biar bagaimana kita hanya ingin berkenalan dengan mengadu kepandayan, dari kepandayan siapa yang lebih unggul. Untuk menentukan siapa yang lebih kuat, banyak bicara tidak ada gunanya jawabnya wanita itu sambil tersenyum. Bagus-bagus kalian ternyata pada pandai bicara. Demikianlah kita tetapkan, tiga lawan tiga. Dalam satu kali pertandingan untuk menentukan siapa yang menang dan siapa yang kalah. Dan lohu ingin belajar kenal dulu dengan kepandayamu berkata Ham Hel Yong Kun sambil ketawa terbahak-bahak. Chiu Nia Chie Hang menghunus pedangnya kemudian berkata dengan suara pelahan, silahkan. Pada saat itu, Lim Tiang Hang dan Hong Wat Kong Chu sudah pada menghadapi lawannya masing dengan pedang terhunus. Di antara tiga naga dari Gobi itu, adalah Tai Bo Will Yong yang kepandayannya lebih tinggi. Melihat masing sudah siap, lantas ketawa dan berkata, biarlah lohu yang melayani Chiu Liyong Kong Chu. Dari pinggangnya ia mengeluarkan sebilah pedang pendek yang tidak lebih dari tiga kaki. Enam orang itu terpencar menjadi tiga rombongan. Tai Bo Will Yong berhadapan dengan Lim Tiang Hong, Gobi Giyok Liyong dengan Hang Wat Kong Chu dan Ham Hel Yong Kun dengan Chin Nia Chie Hong. Kedua pihak sama ahli pedang kenamaan, enam belah pedang, di bawah sinar matahari senja memancarkan sinarnya berkilauan. Dengan berdiri berhadapan dan berjalan berputaran pelahan, masing siap hendak melancarkan serangannya, tapi tiada satupun yang bergerak lebih dulu. Akhirnya Tai Bo Will Yong yang sudah tidak sabar. Sambil bersiul panjang, ia telah bergerak melancarkan sekaligus tiga kali serangan. Lim Tiang Hong menyaksikan serangan dengan pedang pendek orang tua itu ternyata begitu hebat, segera mengetahui bahwa ia sudah berhadapan dengan lawan tangguh yang jarang ditemukan, maka, dengan sangat hati sekali, ia juga balas menyerang sampai tiga kali. Kala itu kekuatan tenaga dalamnya sudah tidak ada bandingannya, walaupun dengan satu gerakan seenaknya saja, serangannya itu ada mengandung kekuatan sangat hebat, maka begitu beradu, Tai Bo Will Yong segera merasakan bahwa nama besar yang didapatkan oleh anak muda itu, sesungguhnya bukan nama kosong belaka. Ia tidak berani memandang ringan lawannya itu lagi, pedang pendeknya digunakan untuk menikam, membabat, memotong, dengan serentetan melakukan serangan sampai sembilan kali. Serangannya itu bukan merupakan serangkaian ilmu pedangnya, tapi diambil dari intinya berbagai ilmu pedangnya yang terampuh. Memang hebat serangannya itu, dalam waktu sekejapan saja Lim Tiang Hang sudah berada dalam kurungan lapisan sinar remas. Lim Tiang Hang memutar pedang Tu Leong kiamnya. Dengan satu gerak tipu kian Ie Biwa Hwa, ia menerobos lapisan sinar remas itu, kemudian ia rubah gerak tipunya dengan kekuatannya yang luar biasa, balas mengurung lawannya. Ilmu Tu Leong kenghang tanpa tanding itu, benar sangat tampuh. Baru dua jurus saja, sudah berhasil menahan serangan lawannya yang begitu hebat. Selanutnya, terbentanglah suatu pertandingan ilu pedang kelas tinggi yang jarang tertampak. Berbareng dengan berlangsungnya pertempuran antara Lim Tiang Hang dengan Taiboh Wi Leong, di pihaknya. Ham He Leong Kun dan Gobi Giok Leong, juga sudah pada bergerak. Tiga naga dari gurun pasir Gobi itu, masing sudah mempunyai latihan kekuatan tenaga beberapa puluh tahun lamanya. Ilmu pedang mereka malah merupakan ilmu pedang yang tersendiri, ganas dan telengas. Kemahirannya Hang Guat Kong Chu dalam ilmu pedang, sudah terkenal dalam dunia rimba persilatan. Ia pun gemar sekali dalam permainan itu. Maka begitu mendapat kesempatan mengadu pedang, semangatnya lantas terbangun. Begitu pula dengan Chin Nia Chi Ye Hong, juga merupakan satu jago ilmu pedang dalam golongan wanita. Ia melepaskan kedudukannya sebagai Chiang Bun Jin. Maksudnya melulu hendak mencari guru yang pandai untuk mempertinggi ilmu pedangnya, agar dapat membalas dendam karena kalah di tangannya Lim Tiang Hang. Selama tiga tahun ia memperdalam ilmunya sudah mendapat banyak kemajuan, maka jauh ia mencari Lim Tiang Hang sampai ke barat. Tidak taunya di gurun pasir telah berjumpa dengan kejadian tersebut, hingga ia juga mendapat kesempatan untuk menguji kepandainya sendiri. Ia merasa sangat gembira, ia hendak menggunakan ilmu pedangnya yang dipelajari selama tiga tahun itu, untuk menjatuhkan lawannya, maka ia bertempur secara hati sekali, jangan sampai rubuh di tangan lawannya. Enam ahli pedang kenamaan itu, dengan pikiran yang berlainan, masing mencurahkan seluruh kepandainya melakukan pertempuran dasyat di gurun pasir itu. Metul hari mulai condong ke barat, angin malah meniup santar, pasir dan salju berterbangan di angkasanan bebas. Malam telah tiba, jagat gelap gulita, angin meniup makin santer, suasana nampak sudah semakin sunyi dan suram. Dalam keadaan gelap dan sunyi itu, di atas gurun pasir jam luas, hanya tertampak enam bayangan orang yang tengah melakukan pertandingan pedang dengan amat gesitnya. Tiga naga dari Gobi, sudah mengeluarkan kepandain masing, ternyata masih tak mampu menundukkan tiga lawannya dari daerah Tionggoan yang masih muda itu. Dalam hati mereka merasa cemas, terutama Tai Bo Williong, karena maksud tiga naga mencegat lim tiang hang di gurun pasir itu, ialah ingin supaya nama mereka tersiar ke daerah Tionggoan. Tidak disangka tidak diduga, dua pemuda yang masih bau pupuk bawang dan wanita setengah tua itu, ternyata tidak mudah dilawannya. Pertempuran sudah berlangsung enam ratus jurus lebih, keadaan masih tetap berimbang, maka dalam hati mereka mulai merasa bahwa pertempuran itu ada kemungkinan kesudahannya akan berbalik memalukan bagi pihaknya. Dalam cemasnya, Tai Bo Williong tiba memperlihatkan gerakannya. Kiranya mereka hendak menggunakan kekuatan tenaga dalamnya, yang sudah sempurna untuk mengalahkan lawannya. Pedang pendeknya ditekan ke bawah, mendadak membuat satu lingkaran dan melakukan gerak tikaman. Lim tiang hang merasa heran atas perubahan gerakan itu, apalagi setelah merasakan serangannya itu ternyata ada mengandung kekuatan hebat yang mengancam seluruh jalan darah pada dirinya. Ia tidak berani berlaku gegabah, karenanya ia tidak tergesa-gesa merebut kemenangan, sebaliknya menjaga rapat dirinya sendiri dengan sinar pedangnya. Tiba terdengar suara beradunya dua pedang. Lengannya merasa menggetar, sinar pedang nampak berkelebat di depan matanya, dan ujung pedang sudah mengancara dadanya. Gerak tipu itu benar di luar dugaannya, maka dalam kagetnya ia lantas miringkan tubuhnya dan geser kakinya sedang pedangnya disodorkan untuk memapaki pedang pendek musuhnya. Tai Bo Willeong tidak menduga kalau lawannya itu berani menggunakan, gerak tipu sederhana dan biasa untuk memunahkan serangannya. Setelah terdengarnya suara beradunya dua pedang, dua orang itu lantas berpencaran. Setelah dua kali mengadu kekuatan itu, dua pihak sama merasakan bahwa kekuatan tenaga dalam mereka ternyata ada berimbang. Setelah terpencar keduanya maju lagi, melanjutkan pertempuran mereka yang amat dasyat. Lim Tiang Hang berpikir, apabila pertempuran berlangsung terus secara demikian, rasanya bukanlah pada tempatnya. Ia lalu kerahkan seluruh kekuatan dan kepandainya. Ia mulai lagi dengan ilmu pedangnya Tu Leong Tiam Hoat. Ilmu pedang yang tidak ada tandingannya itu, kini dimainkan dalam tangannya benar mengandung pengaruh besar sekali. Dari gerak tipu permulaan hingga jurus keempat, 24 gerakan dilancarkan sekaligus hebat, dasyat. Bahkan setiap gerakan mengandung berbagai perubahan. Tai Bo Willi Yong Mu, Ai Keteter, dengan tanpa sadar, si naga terbang itu terus mundur sampai kaki jauhnya, gerak pedangnya juga mulai lambat. Mendadak di antara berkelebatnya sinar pedang berkilauan, pedang Tu Leong Kiam sudah menggulung bagaikan rantai. Dalam gugupnya, ia menggunakan pedang pendaknya untuk menangkis dan kakinya digeser mundur sampai tiga kaki. Namun demikian, ternyata masih terlambat setindak. Ujung pedang Lim Tiang Hang sudah menebas kutung ujung bajunya. Lim Tiang Hang dengan cepat tarik kembali serangannya, mulutnya mengucapkan maaf berulang. Tai Bo Willi Yong wajah jija pucat seketika, sambil menghela nafas panjang lemparkan pedang pendaknya di tanah. Lim Tiang Hang menyaksikan kedukaan naga itu, dalam hati merasa tidak enak, maka lalu maju menghampiri dan menghibur padanya. Ilmu pedang Lo Chiang Pue sesungguhnya hebat, aku yang rendah sangat kagum sekali. Perkataannya itu diucapkan dengan sikap merendah, tidak taunya Tai Bo Willi Yong tidak mau mengerti, sebaliknya malah delikan matanya dan berkata dengan nada suara dingin, kau tidak perlu berpura-pura. Apakah kau berani mengadu kekuatan dengan tangan kosong? Asalkah suka, aku si orang Shi Lim tentu saja bersedia melayani kehendakmu. Jawabnya Lim Tiang Hang yang agak mendongkol. Tai Bo Willi Yong tidak berkata apa lagi. Ia segera kerahkan ilmunya Tai Yang Sin Kang, siap untuk melakukan pertandingan lagi. Lim Tiang Hang juga tahu bahwa Tai Bo Willi Yong sesungguhnya tidak mudah dilayani, maka ilmunya Sian Tian Chiat Hie Kang juga segera dikerahkan sepenuhnya. Ketika ia mengawasi Tai Bo Willi Yong, mendadak dapat lihat bahwa orang tua itu matanya memancarkan sinarnya yang mengandung kebuasan, hingga dia merasa kaget. Timbulah dalam alam pikirannya suatu pertanyaan, sebetulnya untuk apa pertempuran ini? Dengan cepat ia lantas berkala, tunggu dulu, aku ingin bicara. Apa kau takut Tai Bo Willi Yong balas menanya sambil ketawa dingin? Jangan kata cuma kau seorang. Sekalipun kalian bertiga maju berbareng, lihat tuan mudamu nanti sanggup melayani atau tidak? Hanya, aku merasa bahwa pertempuran semacam ini, sedikit pun tiada artinya. Pikir saja, aku si orang Sian, dengan kalian satu sama lain tidak saling mengenal, juga tidak saling bermusuhan. Nama julukan Tu Leong Kong Chu ini, sebetulnya ada pemberian dari sahabat dunia rimba persilatan, buat aku sendiri sebetulnya tidak tahu sama sekali, mengapa mereka memberikan gelar demikian padaku. Mengapa lo Ciam Puei begitu perlu sampai mengadakan pertempuran ini, hanya disebabkan karena soal yang tidak ada artinya? Maksudku, semua kesalahpahaman ini biarlah kita akhiri sampai di sini saja. Enak saja kau bicara. Kejadian sudah terlanjur begini rupa, sudah tidak ada gunanya dibicarakan lagi, nah, sambutilah. Dengan cepat. Tai Bo Willi Yong sudah melancarkan serangannya. Lim Tiang Hang juga tahu bahwa perkataannya tadi semata mecoh hanya untuk menghindarkan agar kesalahpahaman ini jangan sampai terjadi dalam. Tapi karena Tai Bo Willi Yong bersikap keras hendak diteruskan pertandingan itu, maka ia terpaksa melayani juga. Ketika melihat serangannya sudah dimulai, ia juga tanpa ragu lagi. Segera balas menyerang sambil melirik ke arah Chin Nia Chie Hang dan Hong Guat Kong Chu. Ternyata kedua kawannya itu dapat melayani kedua lawannya dengan baik sekali, serta tiada tanda kalau mereka agak terdesak, maka hatinya merasa lega. Kepandaian tangan kosong Tai Bo Willi Yong sesungguhnya lebih hebat daripada ilmu pedangnya. Lim Tiang Hang sudah melayani sampai seratus jurus lebih, ia telah merasakan bahwa orang tua ini merupakan salah satu lawan terberat sesudahnya Boyang Pek. Dalam pertempuran itu, dua pihak boleh dikata tidak mempunyai permusuhan atau ganjalan sakit hati apa. Tapi di satu pihak karena hendak merebut nama, di lain pihak hendak pertahankan namanya, bulak-balik, tidak lain daripada berebutan nama. Tai Bo Willi Yong karena hendak membalas kekalahannya dalam pertandingan pedang, kali ini ia pergunakan seluruh kekuatan tenaga dan kepandayanya, melakukan serangannya dengan hebat, setiap serangannya hampir selalu mengarah anggota badan terpenting. Serangan yang sangat berbahaya itu, perlahan-lahan telah membangkitkan hawa amarah Lim Tiang Hang. Ia lalu menggunakan ilmu silatnya Lui Tian Hui Huan Chiang untuk melakukan serangan pembalasan. Tai Bo Willi Yong tidak menduga bahwa serangan anak muda itu ada mengandung kekuatan tenaga dalam demikian hebat, bahkan setiap serangannya berubah gerakannya hingga sulit diduga oleh lawannya. Kini ia mulai gelisah, sebab nama baiknya yang telah dipupuk berpuluh-puluh tahun lamanya, dalam waktu singkat akan ludas di tangan pemuda itu. Dalam kegelisahannya, ia semakin gusar. Dengan mengerahkan kekuatan tenaganya yang melewati batas, ia melancarkan serangannya yang menentukan. Serangannya itu sesungguhnya memang hebat, tapi tidak disangka, serangan yang dilakukan dengan kekuatan melampaui batas itu ternyata seperti amblas ke dalam air laut, musnah tanpa bekas. Dalam kagetnya, ia baru tarik kembali serangan selanjutnya. Tiba telinganya dapat menangkap suara ser-ser. Butiran warna putih menembusi Hawa Cheng Hie yang keluar dari serangan tangannya tadi dan terus menuju ke dadanya, langsung mengarah jalan darah Hian Kie dan Kie Bun. Dalam keadaan ripuh, ia tidak tahu senjata rahasia apa yang digunakan oleh pihak lawannya, terpaksa geser kakinya dan dari samping menangkis butiran tersebut. Siapanya na, baru saja tangannya bergerak jalan darah Kian Kien Hie sudah kena diserang, ia hanya merasakan bahwa butiran itu cuma kelihatan bentuknya tapi tidak ada isinya, namun ada mengandung kekuatan hebat sekali, hingga ia sampai mundur terhuyung hampir jatuh. Lim Tiang Hang tarik kembali serangannya dan lantas lompat mundur sambil mengucapkan permintaan maaf. Meski Tai Bo Will Young sudah mengalami kekalahan lagi, tapi orang tua itu ternyata masih keras kepala, mendadak ia berkata dengan suara keras, dengan senjata rahasia kau melukai lawan, apakah itu terhitung perbuatannya seorang gagah? Lim Tiang Hang ketawa terbahak dan berkata, kau sendiri yang seperti kodok di dalam sumur, sebabnya menuduh orang secara sembarangan, benar sangat lucu. Dengan pelahan ia menyentil dengan jarinya sebutir benda semacam asap putih melesat keluar dan buyar di tengah udara. Tai Bo Will Young baru sadar bahwa senjata yang digunakan oleh lawannya itu, ternyata adalah kiyah iai sengwan keng atau pengumpulan hawa murni yang dijadikan butiran. Semacam ilmu kepandayan yang sudah lama menghilang dari rimba persilatan. Maka ia lantas tundukkan kepala sambil menghela nafas, kemudian dengan suara nyaring ia berseru, tahan. Ia sebagai kepala dalam rombongan tiga naga itu, maka seruannya itu segera diturut oleh Hem Hel Young Kun dan Gobi Giyok Lyong. Mereka itu segera tarik kembali serangan masing dan berpaling mengawasi padanya. Dengan wajah murung Tai Bo Will Young berkata semil menghela nafas, sejak hari ini, di dalam barisan Gobi Sem Hong, sudah tidak ada lagi nama Tai Bo tapi kau harus ingat, lima tahun kemudian, Sem Lyong pasti ada keturunannya yang akan datang ke daerah Tionggoan untuk menghapus gelar mutu Lyong Kong Chu itu. Hong Guat Kong Chu segera mengetahui apa yang telah terjadi, maka lantas ketawa terbahak-bahak dan berkata, Sudara Lin, aku haturkan selamat padamu, karena kau telah berhasil menundukkan naga di gurun pasir hingga gelarmu Tio Lyong Kong Chu itu tepat sekali bagimu. Tanda petik. Tiga naga dari Gobi itu mengawasi padanya dengan mata mendelik, kemudian lantas menghilang di tempat gelap. Setelah tiga naga itu berlalu, Lim Tiang Hang menghela nafas. Ia tidak sangka, dengan tidak sengaja telah menanam bibit permusuhan di gurun pasir ini, hingga meninggalkan bibit keonaran bagi Hang Hang Tai di kemudian hari. Chin Nie Chie Hang juga nampak sangat murung. Dengan susah payah ia mencari guru dan dengan bertekun untuk tiga tahun lamanya ia mempelajari ilmu pedangnya, maksudnya ialah untuk membalas sakit hati dalam kekalahannya tempoh hari. Tapi sesudah mengalami pertempuran sengit tadi, ia baru tahu, bahwa kepandainya sendiri ternyata masih kalah setingkat. Hal ini ia ketahui benar, karena dalam pertempurannya dengan Hem Hel Yong Kun yang berlangsung sampai 600 jurus lebih, ia belum mampu merebut kemenangan. Sebaliknya dengan Lim Tiang Hang, ia sudah dua kali mengalahkan lawannya yang terhitung paling kuat dalam barisan tiga naga itu. Di antara tiga orang itu, hanya Hang Guat Kong Chu yang masih tetap bergembira, seolah-olah tidak ada apa yang mengganggu pikirannya. Mendadak ia berkata sambil tertawa terbahak-bahak, tiga siluman naga itu sudah pergi, kita juga sudah seharusnya melanjutkan perjalanan kita-kita toh tidak akan bermalam di gurun pasir ini bukan? Lim Tiang Hang anggukan kepala, perlahan ia masukkan pedangnya ke dalam sarungnya. Chiun Yei Chiye Hang lompat ke atas kudanya, sambil melamaikan tangan ia berkata, aku hendak berangkat dulu sampai ketemu lagi. Setelah wanita itu berlalu, Hang Guat Kong Chu lantas menanya, siapakah wanita itu? Chiang Bun Jin Tiang Limbe yang dahulu, Chiun Yei Chiye Hang. Oh, aku tahu kedatangannya ini pasti hendak mencari kau untuk mengadu pedang, tapi karena kau barusan sudah mengalahkan Tai Bo Willi Yong, maka ia lantas mundur teratur. Kalau menurut pandanganku, ilmu pedang Tiang Limbe itu meski termasuk salah satu ilmu pedang terutama dalam rimba persilatan, tapi masih belum terhitung ilmu pedang kelas tinggi. Karena perkataannya itu diucapkan dengan suaranya ring, apalagi dalam gurun pasir yang luas dan tidak terdapat bangunan atau pepohonan, hingga dapat didengar ke jarak dua atau tiga li jauhnya. Tiba ia dengar suara tajam sebagai jawaban. Chiun telah anggap diri sandiri sebagai ahli pedang kenamaan, aku ingin coba sampai di mana tinggi kepandayan itu. Mari besok kita bertemu di depan pintu kota Giok Bun Koan. Lim Tiang Hang kerutkan kening, tapi Hang Buat Kong Chu lantas menyahut, aku bersedia melayani kau. Orang rimba persilatan, kebanyakan suka berebut nama baik, tidak disangka karena perkataan yang sifatnya iseng saja, telah menimbulkan kerewalan. Chin Nie Chie Hang sebetulnya ingin mencari Lim Tiang Hang untuk mengadu. Pedang, tidak nyana berbalik ke bentrok dengan Hang Buat Kong Chu. Lim Tiang Hang berdua setelah tiba di kota Giok Bun Koan, lalu mencari rumah penginapan. Ia sebetulnya ingin segera berangkat ke Biau Kiang, tapi karena urusannya Hang Buat Kong Chu dengan Chin Nie Chie Leong ini, ia terpaksa harus menginap di kota tersebut. Esok pagi, pelayan rumah penginapan mendada angsurkan sepotong kertas kepada Lim Tiang Hang, yang segera dibuka. Seketika itu wajahnya berubah dan lantas unjukkan ketawa dingin. Hang Buat Kong Chu tidak tahu apa yang terjadi kepada kawannya itu, ia segera ambil kertas itu. Ternyata di atasnya terdapat tulisan berbunyi. Kin Fein Po telah berserikat dengan Paima Tian Kau dan lainnya bekas anak buah Tian Chu Kau akan melakukan tindakan yang tidak menguntungkan Tuan. Harap suka berlaku hati. Urusan pertandingan pedang, harap sampaikan kepada sahabatmu, nanti setelah urusan ini selesai, kita janjian waktunya lagi. Di bawah ada tertulis tanda Hang. Seketika itu ia lantas ketawa bergelak-gelak dan berkata, ikan yang lolos dari jaring, kita masih belum cari padanya. Kini mereka sudah hantarkan diri sendiri, bagus sekali. Menurut pandanganku, mereka dengan secara mendadak-hendak bertindak yang merugikan kita. Sudah pasti ada yang diandalkan. Maka tidak boleh tidak kita harus berlaku hati jawab Lim Tiang Hang sambil gelengkan kepala, tidak membenarkan pendapat kawannya itu. Pek Tok Hui Mau yang begitu jahat dan buas, kita masih tidak takut, mengapa harus merasa juri terhadap kawanan kurcaci itu. Saudara Lim sebetulnya terlalu banyak pikiran. Lim Tiang Hang tidak suka membantah, Lagi ia lantas berbangkit dan berkata, urusan ini nanti setelah saatnya tiba, pasti kita ketahui sendiri bahwa perkataan Xiao Teh ini tidak bohong. Tapi aku juga bukan seorang pengecut yang takut kepada mereka. Dua pemuda itu merupakan orang gagah, maka tidak perhatikan soal itu lagi. Sehabis makan lantas melanjutkan perjalanan kembali. Karena sudah hafal dengan keadaan jalan, maka mereka berjalan dengan pesatnya. Berjalan kira 70 li, tibalah mereka di suatu tempat, di mana terdapat sebuah hutan yang sangat lebat. Lim Tiang Hang berhenti dan berkata kepada kawannya, andai kata benar ada kejadian, mereka pasti akan memilih tempat ini untuk memegat kita. Baru saja ia menutup mulutnya, dari empat penjuru tiba terdengar suara orang ketawa, lalu nampak Hiopan Po, Paima Tian Kau, Lak Chiu Sian Nio dan beberapa sisa orang Tian Chu Kau muncul dari dalam hutan. Hang Wat Kong Chu lantas berkata sambil ketawa terbahak, beberapa gelincir manusia tiada berguna seperti kalian ini, juga hendak coba main gila, benar lucu. Dengan cepat ia menghunus pedangnya dan berkata pula sambil menghampiri mereka, biarlah Kong Chumu yang melayani kalian. Tapi Lim Tiang Hang segera mencegah sambil berkata, kau tidak perlu tergisa, lihat dulu mereka sebetulnya hendak berbuat apa. Hang Wat Kong Chu terpaksa urungkan niatnya. Hiopan Po dan kawannya, setelah mencegat Lim Tiang Hang, mereka tidak berkata apa, juga tidak maju lagi. Kedua pihak dengan demikian mereka berdiri saling berhadapan. Hang Wat Kong Chu yang sudah tidak sabaran, lantas berkata sambil menuding Hiopan Po, Hei, nenek tua, kau mencegat kita apa maksudmu yang sebenarnya? Hiopan Po perdengarkan suara ketawa dinginnya kemudian ia menjawab, nenekmu hendak mencincang kalian menjadi berkeping untuk membalas sakit hati Tian Chu Kau. Hanya mengandalkan kalian beberapa potong barang rongsokan ini saja E.J. Hang Wat Kong Chu sambil ketawa bergelak. Hiopan Po tidak menjawab perkataannya. Mendadak ia mengeluarkan siulan yang sangat aneh kedengarannya dan apa yang lebih aneh lagi ialah, dari dalam rimba sebelah kiri mendadak terdengar suara memuji nama Buddha, kemudian nampak ketua Xiao Lim Pei yaitu Pek Lap Sian Su muncul bersama 18 kawanan paderi Xiao Lim Sia dengan membawa senjata masing. Menyaksikan kejadian itu, Lim Tiang Hang terperanjat. Eh mengapa Xiao Lim Pei mendadak berada bersama dengan kawanan iblis ini demikian ia menanya kepada diri sendiri. Masih belum lenyap orannya, tiba dari rimba sebelah kanan kembali terdengar suara memuji nama Buddha, lalu nampak Pek Kho Tu Tiang, Heng San Cek Siu dan orang dari enam partai golongan Hian Bun berjalan keluar. Kembali Lim Tiang Hang merasa heran. Apa sebetulnya yang telah terjadi demikian? Lim Tiang Hang menanya kepada kawannya. Mereka pasti kena pengaruhnya ilmu iblis nenek busuk itu, hingga mereka bermusuhan dengan kita jawabnya Hang Guat Kong Cu sambil ketawa. Tidak mungkin, kata Lim Tiang Hang. Ia dengan Pek Kho Tu Tiang dan Pek Lapsian Su ada mempunyai perhubungan persahabatan sangat terat. Apalagi setelah ia menjabat kedudukan Kok Chu Hang Hang Tai, salah paham antara mereka sudah lenyap seluruhnya, tidak nanti bisa timbul salah paham lagi. Maka ia cuma menantikan perkembangan selanjutnya, tidak mau ia menanya. Setelah dua rombongan orang itu muncul, Hiu Pan Po lantas berkata dengan sikap garang, Lim Liang Hong, sekarang aku ajukan peringatan terakhir buat kau. Jikalau kau masih sayangi jiwamu, lekas serahkan kitab Tatmokeng, maka nenekmu nanti akan memberi keampunan tidak akan menghukum mati kepadamu. Jikalau tidak, kau jangan harap bisa lolos dari tangan orang enam partai golongan Hian Bun dan kawanan paderi Siaulim Sye. Mendengar disebutnya kitab Tatmokeng, Lim Tiang Hang segera mengawasi Pek Lapsian Su. Ketua Siaulim Pe itu ternyata telah menunjukkan sikapnya yang bengis dan menantang, ini jauh berbeda dengan kebiasaannya yang suka berlaku tenang dan pendiam, hingga diam ia merasa. Heran. Ketika ia berpaling lagi ke arah Pekotot Yang, Tot Yang itu juga mengunjukkan sikap yang serupa. Dianggapnya orang meribadat itu sudah kena pengaruh ilmu gaibnya nenek yang jahat itu. Selagi masih memikirkan keanahan itu, terdengar pula suara siulan Hiopan Po, dan orang enam partai serta kawanan Siaulim Sye, dengan cepat lantas pada menghunus senjata masing, agaknya hendak melakukan gerakan mengepung. Hangguat koncu menjadi kalap, ia segera hunus pedangnya dan mementak keras. Aku Hangguat ingin menjelaskan lebih dulu. Jika kalian benar mau diperalat oleh kawanan orang jahat ini, maka pedangku ini tidak kenal siapa adanya kau. Lim Tiang Hang kala itu sangat sulit kedudukannya. Ia merasa serba salah. Ia tahu setelah turun tangan, sudah tidak ada kesempatan lagi. Maka ia lantas maju ke depan Pek Lapsiansu dan berkata padanya, Kitab Tatmokeng sudah berada dalam tangan Bo Ampue. Sedikit hari lagi nanti akan Bo Ampue kirim ke Gunung Siong San. Tai Su mengapa dengar perkataan orang, hingga mengambil sikap permusuhan terhadap Bo Ampue. Pek Lapsiansu membuka sepasang matanya, bibirnya nampak bergerak-gerak. Seagi hendak bicara, mendadak terdengar suara bentakan Hiopan Po, Pek Lapsiansu, kau berani tidak mendengar perintah, bicara sembarangan dengan orang lain? Pek Lapsiansu nampaknya sangat ketakutan. Ia buru mundur dua langkah, tidak berani membuka mulut lagi. Hang Guat Koncu yang menyaksikan keadaan demikian lantas ia berkata sambil ketawa terbahak-bahak ini benar sangat aneh. Pada saat itu, orang enam partai dan kawanan paderi Siaw Lim Siyie, sudah mengambil posisi mengurung kepada Lim Tiang Hang berdua, hingga Lim Tiang Hang terpaksa mengeluarkan senjata seruling emasnya. Tiba terdengar pula suara pekihkan Hiopan Po yang tajam serta perkataannya yang bengis, tangkap mereka. Jangan dibiarkan lolos. Sebentar kemudian, suara bentakan orang dan bergeraknya beberapa bayangan orang telah membuat kalut keadaan. Kawanan imam dan paderi, dengan senjata masing mulai menyerbu. Hang Guat Koncu juga lantas gerakan pedangnya dan menyerang sampai tiga kali. Mendadak terdengar suaranya Lim Tiang Hang, tahan dulu ia lantas lompat melesat setinggi delapan tombak, lalu menyerbu Kyo Pan Po. Bar 63 Begitu dapat lihat Lim Tiang Hang menyerbu dari udara, Kyo Pan Po lantas berteriak, butong dan hengsan lekas lindungi panji persekutuan. Berbareng dengan itu, ia sendiri bagaikan kilat cepatnya sudah melesat ke samping pekoto tiang. Lim Tiang Hang memang sudah curiga bahwa dalam soal ini pasti ada sebabnya, kini telah terbukti benar kecurigaannya itu. Ia sadar apa sebabnya orang dari golongan suci itu sampai dipengaruhi oleh nenek jahat itu. Diam ia merasa geli, kiranya nenek itu telah menggunakan wasiat itu. HMM kalau aku tidak nuampu membekuk kau, percuma saja aku menjadi kok cuk ye lin kok demikian ia berkata kepada diri sendiri. Pada saat itu, Pekoto Tiang dan hengsan Gaksiu berdua, dengan pedawuk terhunus sudah menyerang padanya. Sambil ketawa dingin Lim Tiang Hang gerakan kedua tangannya, untuk menangkis serangan tersebut. Serangan kedua imam itu nampaknya ganas, tapi sebenarnya cuma merupakan satu aksi saja. Mereka sebenarnya tidak memakai tenaga cukup, maka ketika ditangkis oleh Lim Tiang Hang, mereka lantas tarik kembali serangannya dan lantas lompat mundur. Lim Tiang Hang lalu menggunakan kesempatan itu. Dengan cepat dia lompat maju, lalu melancarkan serangan yang jarang ada keduanya. Serangan itu tidak langsung menuju sasarannya yang berada di depannya, melainkah semacam kekuatan tenaga yang berputaran. Hil Pan Po yang sangat licin, diam sudah melatih serupa ilmu moheng atau ilmu iblis yang menggunakan kekuatan gaib, meski ia sudah cukup mahir, tapi belum pernah digunakan. Dan kini setelah serangan Lim Tiang Hang itu ternyata ditunjukkan kepada dirinya, mau tidak mau ia harus keluarkan ilmu gaibnya itu untuk melawan serangan Lim Tiang Hang yang aneh itu. Lima jari tangannya yang bagaikan kuku burung, nampak meraup dan melepas ke udara. Dari jari tangan itu lalu mengeluarkan kabut hitam. Yang berbawa mis, meluncur kepada lawatnya, sedang orangnya sendiri dengan cepat ia memutar seperti gasing, kemudian lari ke belakang pek koto tiang. Ia memang sudah sengaja hendak membunuh musuhnya dengan meminjam tangan orang lain. Ia hendak mengadu domba Hang Hang Tai dengan enam partai golongan hian bun. Lim Tiang Hang yang menghadapi ilmu gaib si nenek, lalu menyentil dengan jari tangannya, yang segera melesat keluar butiran warna putih. Setelah menembus kabut hitam itu, butiran putih tersebut dengan laju menuju ke arah jalan darah Cikian Hiat. Hiu Pan Po tidak menduga bahwa ilmunya Kiyahie Tengan Sin Keng anak muda itu ternyata dapat menembusi ilmu gaibnya, maka cepat ia berkelit, barulah terhindar dan serangan maut itu. Tapi Lim Tiang Hang dengan kecepatannya yang luar biasa, tahu sudah berada di hadapannya, sambil berseru serahkan Panji itu. Tangan kanannya mencekal pergelangan tangan si nenek, sedang tangan yang lain dengan kecepatan bagaikan kilat menyambar Panji segitiga yang dipegang olehnya. Percuma saja Kin Pan Po sudah melatih ilmu gaibnya sekian lama, ternyata masih belum mampu menyingkir dari sambaran tangan Lim Tiang Hang. Dalam gugupnya kembali ia mengeluarkan ilmu gaibnya, tapi ternyata sudah terlambat. Tangan satunya sudah tercekal sedang Panji kecil segitiga itu sudah pindah ke tangan si anak muda. Berbareng pada saat kedua musuh itu bertempur dengan jarak pendek, Pek Koto Tiang dan Heng San Gak Siu hendak menyerang Lim Tiang Hang dengan pedang. Mereka, tapi ketika dapat lihat Panji persekutuan sudah berada di tangan si anak muda, mereka lantas mencar ke kanan dan ke kiri, balik menyerang kepada Hil Pan Po. Hil Pan Po meski mempunyai kepandaya ilmu gaib, tapi juga dengan terpaksa berkelit untuk hindarkan serangan kedua imam itu. Maka setelah Lim Tiang Hang melepaskan cekalannya, ia lantas lompat mundur sampai delapan kaki jauhnya. Lim Tiang Hang setelah merebut kembali Panji persekutuan enam partai, hatinya merasa lega, dengan cepat ia lemparkan Panji itu kepada Pek Koto Tiang sambil berseru, Tau Tiang, sambutilah ini dan ia sendiri kembali mengejar Hil Pan Po. Ia benci sekali kepada nenek yang jahat itu maka segera menghujani serangan bertubi-tubi padanya. Hil Pan Po yang sudah terdesak, sudah tentu tidak mempunyai kesempatan untuk balas menyerang. Kita balik kepada Hang Guat Kong Chu, yang harus berhadapan dengan orang dari enam partai dan kawanan paderi dari Siau Lim Sie. Karena mengetahui telah berhadapan dengan lawan tangguh, maka ia kerahkan seluruh kepandainya. Sungguh tidak disangka, orang itu meski nampaknya garang, tapi setelah diserang, lantas pada mundur, nampaknya tidak bertempur sungguh. Seketika itu lantas hatinya tergerak. Ketika ia dengar suara Lim Tiang Hang yang melarang padanya turun tangan, dalam hati segera sadar, maka ia lantas tarik kembali serangannya, hanya lindungi dirinya sendiri dengan sinar pedangnya. Sedang matanya terus berputaran, agaknya sedang mencari apa. Ia memang seorang cerdas, begitu melihat keadaan demikian, dalam hati lantas bercuriga. Apalagi setelah dapat lihat panci kecil segitiga di tangan Hil Pan Po dan benda warna merah berbentuk ikan di tangan Lak Chiu Sian Hima itu, yang bukan lain daripada Ang Hieleng Tanda Kepercayaan Ketua Siau Lim Pei. Seketika itu ia lantas mengerti, apa sebabnya. Ketika melihat Lim Tiang Hang mendesak Hieu Pan Po, semangatnya mendadak terbangun, ia lalu putar pedangnya, mendesak mundur beberapa paderi Siau Lim Siae, hingga kawanan paderi itu terpaksa mundur. Dengan demikian ia telah berhasil menerjang keluar, lalu lompat melesat ke arah Lak Chiu Sian Hima. Paim Matian Kau yang menyaksikan itu, lantas maju memapaki sembari berkata, Bocah, kau cari mampus. Lak Chiu Sian Hima tahu bahwa dirinya sedang diarah, ia buruk angkat tinggi benda merah berbentuk ikan seraya berseru, semua anak murid Siau Lim Pei dengar lekas tangkap bocah ini. Di bawah perintah tanda kepercayaan Ang Hie Leng, Pek Lapsian Su terpaksa maju mengurung Hang Guat Kong Chu bersama 18 anak buahnya. Hang Guat Kong Chu ketawa dingin. Dengan pedangnya ia menyerang terus secara hebat pada Paim Matian Kau, hingga bekas pahlawan Tian Chu Kau itu kebuakan dan tidak mampu balas menyerang sama sekali. Tidak kala kawanan paderi Siau Lim Siai bantu padanya dengan setengah hati, Hang Guat Kong Chu sudah melesat dan menyerang Lak Chiu Sian Hima. Pada saat itu, panji persekutuan enam partai itu sudah berada di tangan Lim Tiang Hong, hingga tidak perlu memikirkan orang pihaknya enam partai tersebut. Pek Koto Tiang Yang sudah berhasil dapatkan kembali panji pusakanya, lalu angkat tinggi dan mengeluarkan perintahnya, kawanan manusia bekas Tian Chu Kau ini, satupun jangan dikasih lolos, lekas basmi habis mereka. Orang enam partai golongan Hian Bun memang sudah dalam sekali mendendam rasa kebencian terhadap orang Tian Chu Kau. Maka setelah mendengar perintah itu, mereka lantas turun tangan, mengurung semua orang-orangnya Tian Chu Kau. Lak Chiu Sian Hima yang menyaksikan keadaan demikian, hatinya sangat gelisah. Ia tahu bahwa, kali ini ia ternyata sudah salah hitung tapi karena sudah telanjur, terpaksa ia menggunakan benda berbentuk ikan itu untuk melindungi dirinya. Kembali ia mengangkat tinggi dan berseru, semua anak murid Xiao Lim Pei, kalian berani menentang perintah Ang Hiai Leng, apakah kalian hendak berontak? Perkataan itu lantas disambuti oleh Hang Wat Kong Chu, Hei, kau si rase genit, apa hari ini kau pikir masih bisa pertahankan jiwamu lagi? Hahaha. Tanda petik. Di antara suara gelak ketawanya, sinar pedangnya sudah mengurung rapat dirinya wanita genit itu. Pek Lapsian Chu yang mendengar perintah Lak Chu Sian Nio, hatinya merasa sedih karena menurut peraturan yang ditetapkan leluhurnya, barang siapa yang membawa tanda kepercayaan benda merah berbentuk ikan itu diserang atau dalam bahaya oleh ancaman musuh, maka harus dipandang seperti Chiang Bun Jin-nya sendiri yang diserang atau yang terancam bahaya. Oleh karena terikat oleh peraturan ini, maka ketika ia melihat Hang Wat Kong Chu mengancam Lak Chu Sian Nio yang membawa benda kepercayaan itu, terpaksa harus menghadang Hang Wat. Sambil memuji nama Buddha Pek Lapsiaw Su berkata, harap Siacu lekas mundur. Kalau tidak, jangan sesalkan kalau Pek Lapsiaw Su sekalian nanti akan bertindak. Ia lalu maju menghampiri sambil menenteng senjatanya, tindakannya itu segera diikuti oleh delapan belas muridnya. Kejadian aneh ini, sesungguhnya jarang ada, berkata Hang Wat Kong Chu sambil ketawa terbahak-bahak. Dengan pedangnya ia tangkis semua serangan kawanan padri, kemudian menyerang lagi kepada Lak Chu Sian Nio secara lebih ganas. Padri Siaw Lim Sia yang sudah terkenal tinggi kepandainya. Di bawah pimpinan ketuanya sendiri, ternyata tidak mampu menahan serangannya satu anak dari tingkatan muda, ini sebetulnya merupakan suatu kejadian aneh, yang tidak dapat dipercaya oleh siapapun. Bagi seorang yang banyak akal licin, seperti Lak Chu Sian Nio, sudah tentu tidak mau mengerti. Maka setelah menangkis serangannya Hang Wat Kong Chu, dengan muka pucat pasi ia lantas membentak dengan suara tajam, Hai, kawanan kepala gundul, kalian tidak sungguh hati, membela barang kepercayaan kalian, tahukah apa dosanya? Maka dari itu, lekas tangkap bocah ini. Bek Lak Sian Su terpaksa menyerang lagi, kali ini ia menyerang dengan sungguh. Hang Wat Kong Chu terperanjat, ia buru mundur lima tindak. DKZ. Mari kita balik lagi kepada Lim Tiang Hang yang menghujani serangan hebat kepada Hyo Pan Po dengan tanpa kenal kasihan. Hyo Pan Po yang menghadapi ancaman maut, juga kerahkan seluruh kepandainya dan ilmu gaibnya untuk memberi perlawanan. Jari tangan Saban mengeluarkan kabut hitam berbawa mis, serangan Lim Tiang Hang yang begitu hebat, untuk sementara belum bisa berbuat apa terhadap dirinya. Sembari bertempur, Lim Tiang Hang pasang metu untuk melihat keadaan sekitarnya, ia telah menyaksikan bagaimana orang enam partai itu sudah mulai mengurung orang bekas Tian Chu Kau, tadi di lain pihak kawanan paderi Siao Lim Siai sebaliknya sudah mengurung rapat dirinya Hang Wat Kong Chu, sedang Lak Chu Sian Nio tampak berdiri di samping dengan sombongnya sambil mengangkat tinggi benda merah berbentuk ikan. Wanita genik itu adalah biang keladi kematian ibunya, dibanding dengan Hyo Pan Po, jauh lebih jahat dan ganas. Karena ia khawatir wanita genik itu nanti akan kabur, maka dalam cemasnya, ia lantas keluarkan ilmunya Lui Tian Hui Huan Chiang. Sambil berseru, nenek jahat hari ini aku tidak dapat mengampuni kau lagi. Ia lalu menghujani serangan nenek itu dari berbagai jurusan. Hyo Pan Po ketakutan. Ia buru mengeluarkan ilmu gaibnya yang terampuh, sebentar mengeluarkan kabut hitamnya yang berbawa mis, untuk melawan serangan hebat itu. Tapi kekuatan tenaga dalam Lim Tiang Hang yang sangat sempurna, sudah tentu berat untuk dilawan. Maka ketika serangannya menggunakan tipu Sia Kuan Kian Hun, dirinya Hyo Pan Po tidak ampun lagi lantas terpental setinggi dua tombak lebih, setelah berputar bagaikan titiran di udara, lalu jatuh nyungsep ke tanah. Dia tahu bahwa kali ini tidak mungkin lolos dari tangannya Lim Tiang Hang lagi. Tapi karena terdorong oleh keinginan untuk mempertahankan jiwanya, maka begitu tiba di tanah, ia segera jumpalitan, lalu lompat bangun lagi, hanya mulutnya menyemburkan darah hitam tapi ia masih dapat melarikan diri ke hutan. Karena Lim Tiang Hang bermaksud hendak menangkap dirinya Lak Chiu Sian Nio, maka ia membiarkan nenek itu kabur dan ia sendiri lantas melesat ke arah wanita genit itu. Lak Chiu Sian Nio takut sekali menghadapi anak muda itu, maka sebelum tiba, ia sudah lari ke dalam merimba. Tapi Lim Tiang Hang yang sudah merasa gemas terhadap wanita itu, mana memberi kesempatan padanya untuk kabur. Ia lalu kerahkan ilmu meringankan tubuhnya, sebentar kemudian sudah berhasil menghadang di depannya, lalu berkata sambil ketawa dingin, Hei, Rase Genit, apakah hari ini kau pikir masih bisa hidup? Ia segera mengulurkan tangannya, hendak menyambar tangan Lak Chiu Sian Nio yang memegang benda merah berbentuk ikan. Tapi Lak Chiu Sian Nio yang sudah berjaga atas serangan Lim Tiang Hang yang hendak merebut benda wasiat itu, sebelum Lim Tiang Hang bergerak, lebih dulu ia sudah lompat menyingkir sejauh lima kaki, kemudian kakinya menotol tanah, lompat melesat ke atas. Lim Tiang Hang lantas sayung tangannya melancarkan serangan yang amat dasyat. Lak Chiu Sian Nio terperanjat, sambil kibaskan lengan bajunya ia paksakan dirinya untuk melayang turun lagi dan mundur sejauh mungkin. Lim Tiang Hang terus membayangi dirinya, maka begitu tiba di tanah, ia lantas dapatkan dirinya anak muda itu sudah berada di depan matanya sambil melancarkan serentetan serangan. Lak Chiu Sian Nio sebetulnya cukup tinggi kepandainya, tapi karena hatinya sudah merasa juri, lagi pula serangan Lim Tiang Hang selalu ditujukan ke arah yang berbahaya. Apabila serangannya itu mengenakan sasarannya, jiwanya pasti akan melayang, maka ia tidak berdaya, hingga jiwanya dalam keadaan berbahaya. Walaupun demikian, ia masih tetap kandung harapan, sambil melawan sekuat tenaga, mulutnya terus berteriak tidak berhentinya, Hei, anak murid Siau Lim Pei, mengapa tidak lekas datang menangkap bocah ini? Pek Lapsian Su yang sedang menghadapi Hang Guat Kong Chu, tiba mendengar suara Lak Chiu Sian Nio, terpaksa ia tinggalkan Hang Guat Kong Chu dan memburu ke arah Lim Tiang Hang. Hampir berbareng pada saat itu, tiba sesosok bayangan manusia muncul dari dalam rimba dan menerjang ke arah Lak Chiu Sian Nio. Sebentar kemudian hanya tertampak berkelebatnya sinar pedang, tangan Lak Chiu Sian Nio yang memegang benda merah berbentuk ikan itu sudah tertabas kutung. Setelah terdengar suara jeritan ngeri, lalu disusul oleh jatuhnya tubuh Lak Chiu Sian Nio yang telah terpental oleh serangan Lim Tiang Hang, hingga jiwanya lantas, melayang pada saat itu juga. Pek Lapsian Su yang datang memburu. Ketika wanita genik itu sudah binasa, lalu tarik kembali senjatanya dan bongkokkan badan untuk mengambil benda kepercayaannya itu, kemudian ia keluarkan perintah kepada anak muridnya, orang Tian Chu Kau ini adalah sangat jahat, hingga kita tidak dapat mengampuni mereka lagi, lekas bereskan semuanya. Semua anak murid Siau Lim Pei lantas bergerak dengan serentak, membantu orang dari enam partai untuk membereskan kawanan penjahat itu. Dalam waktu yang sangat singkat saja lima kawanan Tian Chu Kau sudah binasa di tangan mereka. Pai Matian Kau yang melihat gelagat tidak baik, coba kabur setelah melancarkan serangannya untuk membuka jalan. Tapi Heng San Gek Su yang dapat menebak maksudnya, lantas lintangkan pedangnya sambil berkata bangsa, apa hari ini kau masih pikir bisa kabur? Pek Lapsian Su ketika melihat Pai Matian Kau ini tidak mungkin bisa lolos lagi, maka ia lantas berkata kepada Lim Tiang Hang sambil rangkapkan dua tangannya, perbuatan pin Cheng sekalian tadi, sebetulnya karena terpaksa, harap Sia Chu suka memaafkan sebesar-besarnya. Ang Hie Leng adalah benda kepercayaan Partai Tai Su sejak dahulu kala, bahkan Bu An Pue sendiri juga sudah pernah menggunakan, bagaimana bisa terjatuh dalam tangannya wanita genit itu? Lim Tiang Hang balas menanya. Benda ini telah lenyap sejak meninggalnya Hui Hui Su Heng, mungkin pada kala itu telah dicuri oleh Pak Tokawimo. Pada saat itu, Hang Guat Kong Chu sudah menghampiri Lim Tiang Hang bersama-sama dengan itu orang yang telah menabah sekutung tangan Lak Chu Sian Niu. Hang Guat Kong Chu yang kini telah dapat lihat bahwa orang itu di dadanya ada terdapat sulaman seekor burung Hang putih, lantas ketawa bergelak-gelak dan berkata, kiranya adalah nona Pek Hang yang datang. Harap maafkan kelambatanku untuk menyambut kedatanganmu. Tapi entah susyokmu juga ikut datang atau tidak? Pek Hang Chu Giok Im yang mendadak ditanya tentang susyoknya, dengan perasaan bingung mengawasi padanya sejenak, kemudian menjawab, entah susyok yang mana yang Kong Chu maksudkan. Lim Tiang Hang lantas menjawab sambil kerutkan kening, Chin Nia Chie Hong. Tapi ketika ia lihat nona itu nampaknya masih belum mengerti, maka ia lantas menerangkan duduknya perkara, susyokmu dengan saudara Hang Guat ini karena sedikit salah paham, mereka telah berjanji hendak mengadu ilmu pedang. Kedatanganmu ini ada sangat kebetulan. Kau dan aku harus berusaha, supaya mencegah berlangsungnya pertandingan ini. Chu Giok Im yang hanya tahu bahwa Chin Nia Chie Hong ada perjanjian hendak adu pedang dengan Lim Tiang Hong, maka ketika dengar bahwa susyoknya itu menuju ke barat untuk mencari Lim Tiang Hong, ia lantas mengejar. Sungguh tidak ia duga bahwa lawannya kini bukanlah Lim Tiang Hong melainkan Hang Guat Kong Chu. Setelah mengerti duduknya perkara, ia lantas berkata sambil langgukan kepala, tentang ini Xiao Moi pasti akan berusaha sedapat mungkin. Ia yang sudah lama tidak bertemu dengan Lim Tiang Hong, agaknya sudah merasa kangen maka dengan tanpa sadar sudah menghampiri semakin dekat dan berkata dengan mesranya, apa saudara Lim selama ini ada baik? Bagaimana dengan Nona Yang Chie? Oleh karena terhalang oleh berbagai urusan, hingga kini belum mendapat kesempatan pergi ke Lembong untuk membereskan persoalannya jawab Lim Tiang Hong sambil menghela nafas. Pek Hong diam. Tapi dalam hatinya mendadak timbul suatu perasaan aneh. Ia yang sifatnya seperti jantan, tidak mudah terlibat dalam soal asmara. Tapi sungguh heran, sejak berpisah dengan Lim Tiang Hong, ia selalu merasa bahwa bayangan pemuda itu tidak bisa hilang dalam otaknya. Kali ini ia datang ke barat, di satu pihak sudah tentu karena persoalannya dengan Chin Nia Chie Hong, tapi sebetulnya ia juga sudah ingin segera dapat menemui Lim Tiang Hong. Ketika Hang Guat Kong Chu nampak mereka berdua berbicara begitu mesra, ia tidak suka menghalangi, maka lantas melesat ke medan pertempuran sambil menenteng pedangnya. Kebetulan pada saat itu Pai Matian Kau sedang terpapas pepundaknya oleh serangan pedang Heng San Gek Siu. Dengan keadaan kalap sedang berusaha hendak kabur, ia lalu mementak dan membabat dengan pedangnya. Pai Matian Kau terpaksa urungkan maksudnya, tapi Heng San Gek Siu sudah mengejar dari belakang. Sambil perdengarkan suara ketawa dingin, jago tua itu lantas menikam dengan pedang hingga ujung pedang menembus gegernya. Setelah mengeluarkan suara jeritan ngeri, bekas pahlawan Tian Chu Kau itu melayang jiwanya seketika itu juga. Pertempuran segera berhenti, berpuluh-puluh bangkai orang Tian Chu Kau telah berserakan di tanah. Pek Koto Tiang sambil memegang panji persekutuan enam partai, berjalan ke depan Lim Tiang Hang dan berkata, Pintu Kini baru tahu, hanya nama besar saja belum cukup dibuat andalan. Enam partai golongan Hian Bun sudah mempunyai riwayat berapa ratus tahun lamanya, anak muridnya tidak kurang dari ribuan jiwa. Tapi ternyata belum mampu melindungi panjinya sendiri, kalau kita katakan sebetulnya sangat memalukan. Pek Lapsian Su juga berkata sambil memuji nama Buddha kali ini lantaran peristiwa kitab Tatmok Heng, juga memberi suatu pelajaran besar bagi partai kita. Untuk selanjutnya, Siaw Lin Bey tidak berani anggap dirinya sendiri sebagai partai terbesar dalam merimba persilatan. Lim Tiang Hang menampak dua orang beribadat itu unjukkan sikap amat masgul, buru berkata, Jiu Ye Lo Chiampu jangan berkata demikian, tentang ilmu silat, sebetulnya tidak ada batasnya. Meski pelajaran dari satu guru, tapi hasilnya ada berbeda-beda itu tergantung pada orangnya. Misalnya Tatmokaw Su dari partai Pelab Tai Su dan Semhang Chow Su dari partai Totiang, hasilnya yang begitu cemerlang. Kalau kita tengok keadaan dari dulu hingga sekarang, berapa orang yang dapat disamakan dengan beliau berdua? Maka itu, harap Sian Su dan Totiang jangan karena sedikit rintangan saja lantas silang kepercayaannya terhadap kepandayan ilmu golongannya sendiri. Sehabis berkata ia mengeluarkan kitab Tatmokaw Su yang ia ambil dari saku Pek Tokawimo. Dengan dua tangan ia angsurkan kepada Pek Lap Sian Su seraya berkata, Bo Ampue telah beruntung tidak sampai mengecewakan pesan suhu dan inilah di akitab Tatmoksheng. Harap Sian Su suka terima dengan baik. Pek Lap Sian Su sambuti dengan kedua tangan, kemudian ia berkata sambil memberi hormat Budi Sietchu terhadap partai Siau Hektometar Pai, akan terukir untuk selama-lamanya dalam hati kita semua. Sian Su terlalu merendah, urusan kecil saja, perlu apa pandang begitu besar. Pek Lap Sian Su kembali memberi hormat, barulah ia ajak delapan belas anak muridnya pulang ke gereja Siau Lim Sie. Pek Koto Tiang dengan orang enam partai Hian Bun, juga berpamitan dengan Lim Tiang Hang sekalian, pulang ke masing tempatnya. Setelah kawanan paderi dan imam itu berlalu semua, Hong Guat Kong Chu juga lantas menghampiri Lim Tiang Hang. Dengan pedang ratangan kawannya ia berkata, harap Ji Wiyai jalan lebih dulu, Siau Temasih perlu tunggu satu-dua hari di sini. Lim Tiang Hang tahu ia hendak menunggu kedatangan Chin Nye Chie Hong, maka lantas berkata sambil kerutkan keningnya, mengenai urusan adu pedang, menurut pikiran Siau Tue, kita satu sama lain ada merupakan orang sendiri, sebaiknya dibikin habis saja. Buat urusan lain, Siau Tue pasti terima baik, tapi dalam soal ini, ibarat anak panah sudah melesat pada busurnya, tidak boleh tidak harus dilepaskan. Maka saudara suka maafkan jawabnya Hang Guat Kong Chu. Lim Tiang Hang juga tahu bahwa dalam urusan demikian, tidak mungkin dibereskan dari satu pihak saja, kalau bisa bertemu muka dengan Chin Nye Chie Hong, itulah yang paling baik. Karena dengan demikian ia dapat memberi nasihat bagi dua pihak, supaya pertandingan pedang itu dibatalkan saja, tapi, kemana harus mencarinya Chin Nye Chie Hong? Selagi berada dalam kesulitan, tiba orang yang sedang dipikiri itu telah tiba di hadapannya. Chu Giok Im segera maju untuk memberi hormat seraya, berkata, apa Su Siok selama ini ada baik saja? Oh kau juga sudah datang? Apakah saudara semuanya ada baik? demikian Chin Nye Chie Hong balas menanya sambil tersenyum. Terima kasih atas perhatian Su Siok, Te Chu karena dengar Su Siok sudah pergi mencari saudara Lim ke daerah barat, maka malam perlukan datang kemari, untung di sini ketemukan Su Siok. Terima kasih. Terima kasih.